Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vivi Cahyani Ninsaya 2214312001 Disini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Technopreneurship 2 Langsung saja saya ke presentasi tugasnya Ini untuk nama, NIM, dan mata kuliahnya Kemudian tentang apa tugas 1 Technopreneurship 2 itu Jadi tugas 1 Technopreneurship 2 itu mengenai pembuatan video Pemanfaatan chat GPT dari proses awal sampai selesai Kemudian bukan cara menggunakan chat GPT Jadi pemanfaatan chat GPT yang akan saya Presentasikan dan saya rekomendasikan kali ini Yaitu bertajuk penerapan chat GPT pada bot telegram Search bot Untuk memberi rekomendasi bot yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Jadi bot search bot ini adalah nama bot yang saya rekomendasikan untuk penerapan chat GPT pada bot telegram Untuk memberi rekomendasi bot yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut Kemudian latar belakang Yang melatar belakang saya mengambil tema ini Yaitu karena ada banyak sekali jenis dan nama bot telegram Namun banyak juga di antara bot telegram tersebut yang masih belum banyak dieksplorasi Kemudian adanya rekomendasi bot dari search bot ini Diharapkan dapat membantu pengguna memperoleh rekomendasi bot yang sesuai dengan kebutuhannya Selanjutnya Apakah chat GPT dapat diintegrasikan dengan bot telegram yang akan kita buat yaitu search bot? Jadi untuk pertanyaan ini saya langsung ketikan di chat GPT Saya tambahkan di sini melalui screenshot Karena jika saya ketikan langsung di open AI atau chat GPT Ada kemungkinan error untuk network dan lain-lain Jadi pertanyaan yang saya ketikan yaitu Bisakah chat GPT dihubungkan dengan bot telegram? Dan jawaban dari chat GPT yaitu Ya bisa Chat GPT dapat dihubungkan dengan bot telegram Telegram dapat dibuat dengan menggunakan bot API yang disediakan oleh telegram Untuk menghubungkan chat GPT dengan bot telegram Perlu membuat bot telegram terlebih dahulu Dan memperoleh token bot API Kemudian Kemudian Untuk bahasa yang digunakan yaitu python dan net.js Yang digunakan untuk membuat program yang dapat mengintegrasikan chat GPT dengan bot telegram Begitu intinya Kemudian Bagaimana search bot diharapkan dapat digunakan Ini adalah salah satu contoh yang diharapkan dapat dilakukan oleh search bot Itu ketika saya meletikan tuliskan bot telegram yang berguna dan belum banyak orang tahu Di sini akan tampil beberapa nama bot yang direkomendasikan oleh chat GPT Di antaranya ada PDF bot, GP, Trello bot, Remind me bot, dan Paul bot Begitu pula dengan fungsinya masing-masing Kemudian Untuk contoh lainnya Ketika saya mengetikan rekomendasi bot tele tentang film Maka akan tampil beberapa rekomendasi Lengkap dengan deskripsi singkatnya juga Di sini ada 5 rekomendasi Di antaranya yaitu IMDB bot Kemudian ada The Movie bot Ada bot film channel Ada Netflix news bot Dan ada Flix bot Itu untuk contoh lainnya Kemudian Mengapa perlu adanya search bot? Alasan yang pertama yaitu karena belum ada fitur serupa Telegram sendiri memiliki bot ofisial yang bernama dengan Botfather Botfather ini memiliki beberapa menu Menunya sudah saya tampilkan di sini Ada create a new bot Dan seterusnya here cancel the current operation Pada menu-menu ini belum ada menu untuk search bot yang ada di Telegram Selain itu ketika saya coba ketikan message di Botfather Misal saya mengetikan untuk rekomendasi bot tentang musik Di sini tidak bisa menampilkan apa yang ditampilkan oleh chat GPT Namun balasannya adalah Botfather ini meminta untuk pengguna memilih melalui menu yang tersedia Yang dengan kata lain Tidak bisa memilih fitur search bot karena memang fitur search belum ada Kemudian untuk alasan yang kedua Karena fitur pencarian pada Telegram hanya mencari berdasarkan keyword yang diketik Saya masih menggunakan contoh yang sebelumnya yaitu bot untuk film Bot untuk film Misal saya ketikan di sini Maka dia akan menampilkan no result atau tidak ada keyword yang cocok Begitu Selanjutnya search bot ini dinilai dari sisi entrepreneurship Pada menu chatbot Maksud saya chatbot Dapat ditambahkan adanya iklan Sehingga untuk pengembang bisa dapat penghasilan dari pengiklan tersebut Kemudian untuk realisasinya Apakah akan mudah atau susah Kita belum tahu Tapi Seperti kata entrepreneur yang sudah terkenal Yaitu Walt Disney Ada sebuah quote Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan Jadi Kita tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba Begitu Sekian presentasi dari saya Terima kasih Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih